Intro Hei penonton! Aku tuh sekarang baru merasakan bagaimana mahalnya sebuah kehilangan. Padahal tadi tuh udah tinggal 13 langkah lagi. Aku mencapai masa lalu yang akan ku jadikan di masa depan. Aku selalu gagal. Gua perhatiin lu dari tadi kayaknya lu masih patah hati gara-gara tadi antara 13 langkah dari situ ke situ ya pik. Kan lu yang nyontohin. Iya padahal cuma 13 langkah gua gemes. Masih ada waktu pik, beberapa hari lagi akan ada Valentine. Bagaimana kalau Valentine itu lu jadikan hari bersejarah lu untuk lu bisa komunikasi baik lagi sama Saskia. Bagus gak ini gua? Bagus. Iya kan? Tapi kadang-kadang lu juga kadang jadi penghalang hubungan gua juga. Enggak. Gua mah tim lu pik. Lu tim gua. Gua tim lu. Benar. Kalo di depan lu. Kedepan Saskia gua cuma Saskia. Pik. Lu gak usah kayak gitu pik. Kayaknya. Yang gua liat nih. Ini tukang balonnya bisa ngeliat lu sama gotik berjodoh atau engga deh. Dia aja. Lagi repot untuk jualan balon. Nih. Kang balon. Kang balon. Kang. Eh. Sini. Iya pak. Nih. Kenapa? Daripada lu ngerapin balon dari yang beli. Nih. Gua mau tanya. Aha. Ini kira-kira si Vicky bisa berjodoh sama Saskia apa engga? So tau gua lu bisa deh ngeliat dari kartu. Mau coba? Boleh. Bisa kalo mau coba. Mau dong. Kang balon. Kamu bener-bener tulus gak dalam hati kamu? Pasti dong. Cuma ada dia dalam hati kamu? Tidak ada wanita lain. Cuma ada dia. Di sebelah sini hati aku. Gua sih gak percaya. Senyumnya. Senyum semuanya. Nusa kambangan gitu kan? Kok gak pernah percaya? Kan udah sih bilang berapa kali. Nih. Kalo tangan saya diiris. Bukan hanya tulisan Saskia Gotik. Tapi darahnya pun. Kalo netes. Tik. 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 Tapi saat yang saya mencintai dia. Oke. Oke. Kita tes. Kita tes. Kita tes. Kita tes sekarang. Coba. You have to learn English. What? What? Aduh lu men. Lu dari dia syuting pertama. Udah sekarang berapa episode. Lu what? Gitu doang. Coba. Lu menyingkapnya. Lu kasih tau aja ke dia. Ah belajar gue repot ah. Serius belajarin. Pick. Satsut satsut. Pick. Pertanya pengenak sendirian. Good. Pick. A. Card. Pick. A. Card. Car. Kita skip untuk episode berikutnya deh. Ya. Vicky. Apa? Ambil satu kartu yang mana aja. Lihat kartunya. Jangan sampai lupa. Tanda tanganin kartunya. Mumpung kamu tanda tangan kartunya. Saya butuh meja. Jangan cuma tanda tangan tapi tulis nama orang yang kamu paling sayang dalam hidup kamu. Sudah. Kasih ati ke kamera kartunya. Sudah. Kalau sudah kartunya taruh sebelah sini. Bagus. Perhatikan baik-baik kartunya. Kita tumpuk di sini. Kalau saya boleh. Ya silahkan. Kalau saya boleh tau. Siapa nama orang yang tadi kamu pikirin. Yang kamu bener sayang. Siapa? Ya lu yang nulis. Masa gue sebutin. Siapa? Lu yang nulis. Saskia. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kamu masih ingat tadi kartunya? Masih ingat kartunya? Sekarang di sini. Ada satu kartu. Yang gambarnya itu Saskia. Tapi gak cuma itu. Gak cuma itu. Tuh. Kartu ini. Kartu ini. Itu juga ada tangga tangan Vicky juga tuh. Disitu. Oh iya. Hebat ya. Jadi emang bener kamu mikirnya Saskia terus. Bener kan. Tuh kan bener. Ya baru gue percaya setelah dia ngomong. Maksud gue kan lu banyak banget perempuan yang lu. Prospek. Tapi. Terus aku boleh. Berarti. Berarti bener ya Rinku. Sekarang ini yang ada di pikirannya dia tuh hanya Saskia. Cuma dia. Cuma Saskia doang. Shifu. Yes. Saya cuma tepang bulali. Gak apa-apa tapi karena kemampuan kamu. Kamu layak untuk Shifu atau bulu. Shifu. Ya. Apakah aku masih ada peluang untuk bisa kembali sama dia? Ini tergantung. Tergantung. 50-50 lah. Kenapa Shifu? Lunya mau. Dianya enggak. 50-50. Tapi gini. Tapi gini. Saya bisa bantu kamu satu. Kamu punya enggak barengnya Saskia? Pribadi punya dia. Ada enggak Saskia di sini? Bisa tolong dipanggilin enggak? Boleh boleh. Boleh enggak? Satu bareng pribadi. Satu bareng pribadi. Apa aja enggak masalah. Kita bisa tahu apakah dia punya pria lain di dalam hatinya. Paling enggak kamu harus tahu itu dulu. Biar kamu lebih tenang di sini. Biar pasti. Dora. Ada udah barangnya? Sakit. Ada apa nih? Bedak. Bedak? Kayak HP ya? Ini bedaknya Saskia. Mas kamu mau cuim dulu nggak? Ya dulu. Perhatikan baik-baik. Yang penting kita punya benda pribadi dia aja. Iya. Kita bisa tahu Saskia lagi deketang siapa. Kita tinggal tempelin bedaknya di sini. Kita tungguin sebentar aja. Nanti setelah bedaknya diangkat dia kan ada gambar orangnya. Nggak tahu. Ini kan cuma sulap. Angkat bedaknya. Aku angkat. Ini dia orang yang deket dengan Saskia. Masih Saskia. Saskia. Berarti dia nggak ada siapa-siapa dong masih sendiri? Belum tentu. Kok gitu Shifu? Coba kamu ambil. Kamu balik semuanya. Balik kartunya. Tampaknya nih, tampaknya nih ini saingan kamu. Nggak bisa begitu dong Chris Hata tuh. Tapi lu lebih cocok sih Chris. Ya. Vic. Udah Jenny. Lu tetap semangat aja. Apa nggak mau lagi? Udah Vic. Lu semangat aja. Lu masih punya waktu kok. Lu masih punya waktu. Pokoknya untuk Vicky. Lu. Siapa tahu nanti lu bisa deket lagi sama Gotik. Masih ada beberapa hari lagi menuju Valentine. Valentine tanggal berapa Ben? 14. Berapa hari lagi? Ya lu hitung aja sendiri dari sekarang berapa hari. Jangan males ya. Dan disitu lu punya waktu untuk membuktikan. Dan lu ungkapin perasaan Vicky Prasetyo kepada Saskia Gotik di hari Valentine. Nah, kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi. Terimakasih buat semua bintang tamu. Sampai ketemu lagi besok jam setengah lima sore. Di Facebookon. Aftab lagi. characterizedshook jam setengah. Terima kasih sudah menonton!